Pemirsa STKIP PGRI Banjarmasin terus serius berupaya mewujudkan visinya untuk menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang unggul dalam pemberdayaan potensi karifan lokal Kalimantan Selatan. Di antaranya dengan menggali dan mengembangkan sejumlah budaya daerah lewat pembelajaran di perkuliahan. Inilah penampilan mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin saat seminar nasional pendidikan di Hotel Jisain belum lama tadi. Sekitar 700 peserta, baik dari kalangan mahasiswa, dosen dari berbagai perguruan tinggi, dan guru dari beragam sekolah, antusias menyaksikan kesenian tradisional Kalimantan Selatan ini. Apalagi salah satu budaya lokal ini juga menjadi perhatian STKIP PGRI Banjarmasin untuk terus dikembangkan seiring dari visi perguruan tinggi swasta tersebut untuk menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang unggul dalam pemberdayaan potensi karifan lokal Kalsel guna menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berkarakter religius. Acara ini juga tadi diselingi oleh pembukaannya dari Madihin. Itu merupakan kearupan lokal Kalimantan Selatan yang bisa kita angkat dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan ya, cara penyampaian kuliah bisa menggunakan ceramah dengan metode Madihin untuk PGSD mungkin, kemudian untuk bahasa Indonesia terutama biologi dan juga matematika juga disini. Seminar nasional ini diisi para pakar dari berbagai perguruan tinggi terkenal yakni Guru Besar Universitas Negeri Malang Prof. Fattah Hanurawan, dosen UN Semarang Dr. Siti Aminah, dan perwakilan tuan rumah Dr. Dina Huriyati. Semuanya memaparkan beragam inovasi pendidikan yang bisa digali dari kearifan lokal. Nah, jadi hari ini saya kira sangat tepat sekali karena tema kita mengenai penguatan kearifan lokal dalam inovasi pendidikan. Nah, sehingga ini juga nanti akan menghasilkan berbagai artikel-artikel yang bisa kita ngomong dalam jurnal, apakah internasional maupun internasional. Sehingga dengan demikian, maka STKIP akan lebih terangkat. Karena apa? Melalui visi tadi, orang banyak mengenal berbagai kearifan lokal Kalimantan Selatan yang saat ini masih belum maksimal digali, terutama dalam hal untuk pembelajaran. Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, PPLP PT PGRI Banjermasin, Haji Dahri, menyambut baik diadakannya seminar ini yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas STKIP PGRI Banjermasin. Seminar ini dimaksudkan yang pertama untuk melatih para mahasiswa kita untuk menangkap pemikiran orang lain. Yang kedua, memang sudah diprogramkan bahwa setiap program studi itu harus melaksanakan jaringan rasional, minima, satu kali, satu tahun. Kegiatan ini digelar oleh tiga prodi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Banjermasin, Yani Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Matematika dan Biologi, Ahmad Makfur, Banjar TV Ajaran yang 5.. Ajaran yang 5.. Terima kasih.